Intro Jadi ini yang berangkat duluan udah dapet besar-besar Kita yang nyusul nasibnya gimana ya Nah ini masih di penyeberangan Dan sekarang itu jam 1 lebih 15 ya Kita itu mau nyusul Morpin Gondrong sama Mang Bruno Nyampe sini langsung dipamerin ikan sama Mang Gondrong tuh Katanya udah dapet besar Iya sih tuh keliatan kan Dapet 3 ekor katanya Nah nyampe sini tuh udah jam 2 Jam 2 lebih Oke guys Kita mancing lagi oke Ini paling senang kalau mempanin lumutnya itu di pelintir kayak gini nih Kalian udah tau kan tuh Di pelintir-pelintir biar kecil kayak gini Tapi tetep nempel Mantap Sekarang kita lempar Lempar pertama Nah sebelah sini Kemudian yang satunya lagi itu sebelah kanannya Karena biasa pake 2 Tuh udah ada pergerakan Tapi sayang banget disini dimakanin Tapi bukan ikan jair Iya aku predisi bukan ikan jair Tapi kayak yang berumpanon itu loh yang mata merah Akhirnya pindah di sebelah sini Lempar kanan kiri juga Mantap Mudah-mudahan ada yang makan Ada yang makan Aduh Tuh ditarik-tarik tapi ikan apa tadi ya Aduh sayang banget tuh Tuk-tuk-tuk Sayang banget gak kena Itu di depan ada Bang Bruno Dia juga dapet besar tuh kan Mantep banget Aduh nasib-nasib Nah kalau makannya kayak gini Ini ikan jair strike Wih mantap Tuh kan bener kan Makannya itu beda-beda sama yang tadi Truk-truk-truk kayak gitu Tapi kadang ikan betik juga mirip Makannya sama ikan jair kayak gini nih Tadi kirain mah ikan jair Ternyata malah ikan betik tuh Teng bajak Nih dimakan lagi ikan kating nih Aduh Kalian tau kan ikan kating sama betik itu Doyan sama lumut Ya kayak hari ini Ada kating Ada betik Ada jair juga Ini nih Ini strike lagi Tapi ikan kating lagi tuh Apalagi kalau lumutnya itu Halus Pasti ikan kating sama betik Doyan banget Pas mau pulang merapat kesini Coba mancing lagi Ternyata bener Yang tadi makan itu Kan berempanon kayak ini nih Soalnya ikan berempanon itu Kalau makan Masuknya itu cepet banget Sewuk kayak gitu Dan ini hasil mang Bruno Mantap ya Jadi ini bulang mancing Malah ada layangan putus Arahnya itu dari Jawa Tengah Punya kalian bukan? Nah dari rumah Keingat kalian itu Ada yang request Pakai nutrisari rasa jambu Sayangnya nutrisari Yang rasa jambu gak ada Jadi mari mas aja ya Tetap rasa jambu Ini dia nih Mantap Nah langsung di perjalanan ini Udah di Jawa Tengah Kita itu melewati perjalanan Yang kayak gini nih tuh Bulak sawah Panjang banget Udah nyampe desa aja Kita masih belok kiri Lurus terus Lewati yang kayak gini nih Jalannya itu bener-bener Beuh Bikin perut itu sengkil Ini kalau terang Kayak gini keadanya Apalagi kalau hujan ya Beuh Nambah parah Apalagi Tadi di tempat tadi tuh Yang baru di keduk Pasti licin banget Kalau ini mah udah nyampe nih Udah nyampe di lokasinya tuh Udah banyak banget yang mancing Ini lokasinya di Ciaur ya Fun factnya di lokasi ini Ciaur Sebenarnya lokasi liar Tapi dikelola sama masyarakat Jadi orang-orang yang mau mancing disini Harus bayar 10 ribu Sebenarnya ada lokasi yang gak di ini Gak dikelola Itu gratis Tapi yang dikasih waring Itu dikelola ya Sama masyarakat tuh Yang paling gacor dari kemarin Di tempat ini tuh Disini nih Di ujung waringnya Jadi gacor banget Makanin banget Karena ini datenya siang Jadi kita nyari lokasi yang bukan favorit Ini udah dicampur sama Malimas rasa jambu Mudah-mudahan ada yang makan ya Di lokasi ini gak banyak yang mancing Di sebelah sini Di sebelah sana tadi udah penuh Jadi ya gak bisa Ikut nih imbrung disana Disini dimakanin Cutting terus Makannya ini pindah Dan udah dapet Satu ekor nih Wih mantap Ternyata makan juga ya Iya sih aku tau makan Dulu juga sering pake ini Rasa jambu Marimasnya Marimasnya rasa jambu maksudnya Dan makan Eh ini malah ada biawak tuh Sekian lama baru liat biawak lagi ya Diliaran Kayak hari ini Makan lagi Tapi sayang banget gak kena Disini dimakanin terus Di pinggiran Tapi ikannya yang kecil-kecil Yang besar-besar Cuma keliatan doang Gak makan Aduh gimana ya Memang yang makan yang besar-besar itu Di lokasi yang tadi Yang pertama Di ujung waring Disana itu Memang bener-bener lagi makannya Jadi favorit Banyak banget yang mancing Tapi barusan Ada yang habis dari sini Katanya belum dapet Pas disamperin Ternyata bener Kocanya itu masih di Tuh Masih di tas Iya menggondrong Nih di lokasi favorit tadi Udah mulai pada pergi Jadi aku merapat kesini Kirain mah Masih mau makan Ternyata gak ada Padahal kalau dilanjut yang tadi Masih dapet Yang kecil-kecil Nih sekarang udah sore Emang gondrong juga gak dapet Tadi sempet dapet katanya Tapi lepas tuh Kesel dia kalau gak dapet Sel banget Ini udah nyampe di Jawa Barat Dan ternyata ada layangan putus tuh Wih mantap Kira-kira punya siapa ya Kalau ini arahnya itu Dari Jawa Tengah Nah kalian yang di Jawa Tengah Khususnya Deket perbatasan Deket sungai Citanduy Ada yang ngerasa Layangannya putus gak Tuh dikejar sama anak-anak Wih banyak banget Kira-kira siapa yang bakal dapet ya Tuh Kalau dilihat-lihat Ini jatohnya gak bakal jauh sih Emang ini dari Jawa Tengah Makanya bisa nyampe ke Jawa Barat Soalnya kita itu deket banget sama perbatasan Ingat jangan rebutan Woy Jadi hari ini mancingnya Belusukan lagi Ke lokasi baru Airnya dangkal Tapi bagus Ini diawali Mampir dulu ke toko pancing Mas Miftah Dia nginfoin Kalau ada lokasi bagus Sambil beli kili-kili Sama lumut Kalian yang butuh lumut Sekitar sekarang mayang Cinyawang Ini lokasinya ya Ada di sebelah kanan Sebelum pemakaman Bulu payung Kalau disini Hampir tiap hari ada sih Jadi kita belum pernah ke lokasi ini Tadi dikasih patokannya Belok kanan Kiri Sacet Naik tanggul Turun dikit Nanti ketemu tuh Ada sungai Ya lumayan besar Jadi ini Ya kita coba-coba aja kesini ya Padahal gak tau arahnya sih Ini udah mulai masuk Dan pas disusurin itu Lumayan jauh Tapi pas nemu lokasi kayak gini Pada sumberingan semua Soalnya kita itu seneng banget Kalau nemu lokasi baru Atau mungkin lokasi lama Tapi kita belum pernah tau Eh baru juga ngelempar satu joran Ternyata Mang Egi Setrek dan ikan jair Wih mantap Ini pertanda bagus nih Wih mantap tuh Ikannya hitam kayak jair batu Tapi ikan jair Tenang Mang Egi kalem Ini aku setrek Wih mantap tuh Kalau kayak gini ceritanya Mang Egi mungkin panik ya Baru dapet satu Langsung disusul Wih mantap Nah jadi kalau lokasi baru itu Selalu bikin penasaran Kira-kira Ada babonnya gak ya Tapi kalau dilihat dari lokasinya Ini babonan banget Artinya Ya kayak tempat-tempat Ikan babon Ini ada yang nyusul Katanya mau casting Hmm Mas Lubis namanya Ini fokus lagi di kumbul Pas mau ganti umpan Malah kecantil kayak gini Emang disini Tempatnya cantelan tuh Bukan senarnya yang putus Malah ranting ya yang patah Tuh Lihat tuh Plak Kuat banget nih senarnya Jadi dari tadi tuh Belum ngopi Makanya ini bikin kopi dulu Buatin buat Mang Gondrong Soalnya dia belum dapet Sementara aku udah dapet Dua ekor Dan emang Egi itu udah dapet Satu ekor Biasa ini Momen-momen Ngeledekin kayak gini nih Paling seru pokoknya Ini ada yang nyusul juga tuh Masang Oh prek-prekan dia Mancing-mancing Ini pas pindah kumbulnya Kesebelah kiri Dimakan bagus banget Tapi sayangnya itu Ikan Ikan Apa Lunjar tuh Pokoknya kalau mancing itu Nggak lepas dari namanya Ikan lunjar Di seberang sana juga Ada yang lagi mancing Besok-besok kita cari ya Kita cari Eee Arah yang Keseberang sana Soalnya kayaknya yang bagus Nih Kecantel lagi nih Tuh Karena disini bolak-balik kecantel Jadi Nyobain pindah Tapi pindah juga Dimakanin sama Ikan lunjar nih Ikan lunjarnya kayak gini Ini pas dimakan Bagus banget tuh Lihat Pelampunya tuh Masuk Tapi Nggak kena Ikan apa kira-kira ya Nah endingnya itu Manggondrong dapet ikan juga tuh Wih mantap Manggondrong dapet 2 ekor Ini katanya Udah bawa pulang aja Yaudah disatuin lah Punya aku 2 ekor Manggigit juga dapet 2 ekor Terus Hmm digabungin jadi 1 Jadi 6 ekor nih Kayak gini nih tuh Wih mantap Ini udah nyampe penyeberangan Itu bocah-bocah Malah Para lari Takut di videoin Katanya lagi nyari towe Tuh temen-temennya itu Pada di sungai tuh Ada yang di tengah juga Kalian ada yang berani kayak gini Ih Jadi hari ini Buka titikan mancing baru Tapi yang panen itu Malah orang lain Nah ini kita masih di jalan Abis pilih lumut nih Lumutnya 2 kresek Lanjut-dilanjut Sekarang kita udah ada Di lokasi ada mangkris Kemudian manggonrong Ada mang yudi Mang chandra tuh Dan ada mang bruno Dan tentunya aku nih Ada aku Lagi ngopi Ngopi dulu Ritual wajib Sebelum Mancing Di sebelah sana ada mangkris Kemudian ada mang yudi Di sini Nah aku itu di sebelah sini Tapi tempatnya itu Masih semerawut banget Aku tuh mikir Ini tempat kayak gini Berarti gak pernah ada yang mancing ya Nah makanya dari situ Aku buka nih lokasinya Aku bersihin Pokoknya bener-bener Dijadiin tempat yang cocok banget Enak banget buat mancing Aku ceritain sekarang ya Jadi Aku mancing di sini nih Setelah beres semuanya itu Lama pokoknya Hampir jam-jam Jam-jaman pokoknya Terus itu gak ada yang Nyenggol Gak ada yang nyenggol sama sekali Jadi otomatis kalau mancing Gak ada yang nyenggol sama sekali Otaknya berundet kan Berundet Mumet Pusing Ah gimana ya Aduh ini salah siapa Salah yang mancing Atau salah tempatnya Putar otak pokoknya Nah pas masih mancing di sini Mang yudi Strike dan ukurannya besar Wih mantap tuh Dia langsung joget-joget Aduh kegirangan banget Ini bocah Awas kau Berjam-jam di tempat tadi Gak ada yang nyenggol Akhirnya putar otak Buat pindah Cari peruntungan baru Di sini ada yang makan Tapi pas disendal Kayak gini nih Tuh ikannya itu berubah jadi Sampah Yang ini giliran kena ikannya Tapi Mocel Dan itu Kan betik kayaknya Bukan ikan jair tuh Panjang-panjang kan tadi Terus pindah lagi di tempat ini Semarabut juga Malah sempet putus Aduh kacau Terus jalan lagi Nyari lagi lokasi Ada Manggondrong tuh Di sebelah sana Tadi udah dapet satu ekor Mangkris juga dapet satu ekor Dia di sini nih Bekas tempatku yang tadi Tempat kedua Yang ikan berubah jadi sampah Nih di tempat yang ini Malah udah ada yang tebar Jaring Sekarang mancing di tempat Yang pertama tadi Itu ada Mas Miftah Dia itu yang punya toko pancing Dan dia mancing di tempat Pertama aku tadi Udah strike tiga ekor Tapi di sampingnya ini Strike aku strike Wih mantap Narik terus Wih besar ini Wih ngeri Akhirnya setelah pindah-pindah Berapa kali tadi Empat atau lima kali Dapet strike yang besar Wih mantap Jadi di tempat yang tadi Yang awalan yang aku buka itu Mas Miftah Udah strike tiga ekor Terus tadi sebelum dia mancing disitu Ada orang lain Yang mancing disitu juga Dan pas ditanya Orang sebelumnya itu Dapet tujuh ekor Aduh kok bisa gitu ya Yang buka siapa Yang panen siapa Ya gitulah namanya rezeki Gak ada yang tau ya Berarti total ikan yang naik Di tempat pertama aku tadi Yang buka itu Tujuh tambah tiga Berarti sepuluh ekor Coba kalau tadi gak pindah Mungkin bisa kena sama aku semua Tapi gak mungkin sih Rezeki mah Gak ketuker Gak bakal ketuker Nih punya Mang Bruno Dia juga Tadi sempet pindah-pindah Akhirnya dapet Empat ekor Tapi ada satu yang Besar tuh Wih mantap Hasil hari kedua Dengan ukurannya segini-segini Lumayan banget kan Besok ini auto kesini lagi Pasti tuh Kesini terus Nyampe ikan babon-babonnya itu Naik Jadi mancing hari ini Nyampe manjat-manjat pohon Pas pulangnya Malah ada layangan jatuh lagi Punya siapa ya Nah hari ini Berangkat mancing Cuma berdua Sama Manggondrong Ini lagi makan gorengan Tadi mama buat di rumah Jadi sekalian bawa Mumpun masih anget kan Ini lokasinya Di tempat yang kemarin Jadi di lokasi baru ini Udah ketiga kalinya ya Didatengin Ini langsung lempar nih Mantap banget Gak lama setelahnya Di pojokan itu Ada pergerakan Aduh tapi naik lagi Eh tapi bentar Jadi kok tuh Teruk-teruk-teruk Ayo senang Strik Wih mantap Pusang kalah Wih bener kan Kemarin sore di lokasi ini Juga naik-naik lagi ikannya Lebih besar dari ini Tapi sekarang Buat permulaan Dapet yang segini Udah seneng banget Pokoknya mantap Ini pelampungnya Udah dipojokkan lagi Menurut kalian Ikan apa yang makan tuh Cantik banget kan makannya Tapi gak kena Ini lagi nih tuh Nyampe dalam kayak gini Di strik Gak kena juga tuh Aduh Gimana ya Gak nyerah Pokoknya gak nyerah Lempar disinilah Lagi Pas dilempar kayak gini Kan udah Berdiri kayak gitu tuh Langsung ada pergerakan nih Tuh 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 Masuk Ayo biarin 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 Strik Aduh Gak kena lagi Ini kalo makan lagi Kita biarin 1 jam ya Gak itu kelamaan Pokoknya dibiarin agak lama Biar masuk dalam banget Nah ini nih Nah ini nih makan lagi nih Tuh Tuh Biarin dulu Biarin Biarin Ayo masuk Masuk Biarin dulu tuh Nyampe tenggelam dalam banget kan Tuh Ayo sekarang strike Tuh Aduh sayang banget Kok bisa gak kena ya Ikan apa Tapi makannya itu kayak ikan cair Buat obat penasaran Ini mancing dari pohon yang tumbang Disabar-sabarin Malah dibawa nyangkut terus Sebenernya takut juga mancing dari sini Soalnya takut jungkel Jungkel ke bawah Sekarang nyoba di lapak Sampingnya yang kemarin aku buka Dan yang panen itu orang lain Ini udah dilempar Tapi pas dilempar kayak gini tuh Langsung ada yang makan Kalian perhatikan kumbunya tuh Truk Masuk Ini ikan cair Strike Wih Mantap Mana ikannya tuh kan Bener ini ikan cair Aduh Mantap banget ini Kalau dari tadi kena terus kayak gini Mungkin udah dapet banyak Ini makannya dalam banget Sampai ke dalam tuh Susah dilepasnya Tapi untungnya sih kena Lumayan dua ekor Wih di ini Apa yang narik Apa ini Tenang ini bukan ikan Ini lagi kecantai lah Kalau ngakalin Tapi untungnya kena sih itu Tapi kayak ikan yang makan ya Tadi di depan sini Sempat ada gabus Gede banget Makan ikan sapu-sapu Yang mengambang tuh Di pinggiran Pas aku coba Pake Sofrok Bancet-bancetan Kodok-kodokan Itu malah gak ada yang nyamber Iseng-iseng doang sih Manggondrok langsung pamer hasil Katanya unggul Dia dapet tiga ekor tuh Lumayan banget Iya lah Gak apa-apa unggul Unggul satu ekor kan Punya aku cuma dua ekor Terus ini pas balik Di penyeberangan Malah ada layangan putus lagi Kayak kemarin Aduh kira-kira punya siapa ya Tuh ke air lagi Udah gak kelihatan tuh Aduh kasihan banget Kira-kira punya siapa ini Kira-kira punya siapa ya